Halo sobat kreatif jumpa lagi dengan saya Jonny di digital creative channel nah kali ini kita akan membuat modeling hard surface berupa kapak yang seperti teman-teman lihat pada layar berikut nah jadi prosesnya itu yang pertama kita akan modeling di Maya dan juga kita akan melakukan UV unwrap di Maya juga dan kemudian modelnya kita akan bawa ke ZBrush untuk dilakukan detailing dan scouting disana kemudian kita akan lanjut ke software substance painter di sana kita akan membuat texturing dan juga proses rendering di substance Oke bagaimana proses detailnya langsung saja kita akan cek sekarang baik kita sekarang sudah ada di software Maya ya eh sekarang saya akan mulai membuat modeling jadi pertama adalah kita perlu membuat sebuah polygon cube jadi saya klik create program primitive cube dan saya akan tinggiin dikit tarik ke sumbu Y dan tarik ke sumbu Z kemudian di input di channel box kita buka polycube 1 masukkan nilai 2 sementara sehingga subdivisionnya dibagi seperti ini subdivision width, height dan depth nya menjadi 2 segmen nah kemudian segmen untuk height nya kita tambahkan jadi 4 aja kemudian langkah berikutnya kita masuk ke kompo dan face kita klik kanan tahan pilih face kita tahan shift untuk memilih berbeda dari satu face dan setelah kepilih yang bagian depan ini kita akan extrude bisa dicari di edit mesh extrude atau ctrl-e oke dimuncul sini eh berubah dengan icon pivotnya berubah manipulatornya eh disini jangan cari langsung tapi klik dulu lingkaran biru yang kecil ini sehingga dia eh larinya ke old axis oh iya hati-hati ya tadi saya selectnya salah jadi ada yang kena disini pastikan yang kena hanya yang bagian sini saja jadi saya ctrl-z saya pastikan yang ter-extrude hanya bagian depan ini saja kemudian saya extrude ctrl-e kemudian saya klik lingkaran biru kecil ini dan saya tarik ke depan seperti itu dan saya extrude lagi sekali boleh ctrl-e atau boleh tekan G G itu untuk mengulang perintah terakhir terakhir kan saya extrude jadi kalau saya tekan G dia akan mengulang extrude oke seperti biasa saya klik ini wall axis klik dan saya klik kotak yang warna merah atau sumbu X dan saya dry ke tengah sampai bentuk di tengah Hai kemudian sekarang kita akan tahan eh saya balik lagi ke objek mode setara nah disini kelihatan jadi satu padahal sebenarnya belum nih eh petek-peteksi yang disini itu belum ter-merge atau masih dalam keadaan terbesar jadi saya akan di kanan vertex saya akan block disini kemudian saya pastikan aja semuanya ter-align dengan baik atau sejajar saya klik disini dan saya tarik sampai bentuk ke tengah kemudian saya klik edit mes dan eh saya pilih merge nah jadi yang tadinya misah sekarang sudah jadi satu dan berikutnya adalah kita harus ke right view ini saya tahan spasi ya saya klik semuanya kemudian radio sehingga kita ada tampak samping kita akan block bagian yang sini bagian vertex yang ini masih tetap di komponen mode vertex ya ini akan saya tarik ke sumbu Y oke kemudian ini juga sama saya tarik ke sumbu Y oke oke jadi bentuk dasar kapaknya atau mata kapalnya udah jadi Nah tinggal sekarang kita akan preview smooth previewnya jadi kalau nanti di halusin jadinya kayak apa yang bisa preview disini ini tinggal tiga-tiga ya kalau semuanya tiga nah jadi nanti kalau di smooth jadinya seperti ini jadi nggak rajem Nah kita mau pinggirannya itu agak halus tapi disini dia benar-benar rajem karena dia pak caranya adalah kita harus memasukkan edge loop disini buat nahan smoothnya agar tidak terlalu halus jadi saya kembalikan dengan menekan satu pada keyboard nah jadi untuk menambahkan edge loop kita bisa cari disini di match tool kemudian ada insert edge loop kita bisa tambahkan loop disini semakin dekatnya dengan edge brangnya itu akan semakin halus eh semakin tajam sorry kemudian selanjutnya kita akan membuat loop disini nah ini karena tajam jadi saya akan teketin banget nah cuma ada masalah disini ketika kita karena ini dia bentuknya segitiga ya 123 dia nggak akan nyambung ke sini dia akan putus sekarang kita sambungin dengan cara kita harus men-split ini jadi kita sambungin secara manual caranya eh disini ada tab modeling toolkit ya disini kalian bakalan ketemu multi-cut jat aja itu kemudian kalau dibawa ke sini dia akan otomatis snap pada vertex yang disini klik kemudian kita klik disini kemudian akhirnya dengan enter nah jadi dia akan membuat eh eh menyambungin headblownya itu dan disini biar dia enggak segitiga kita bisa hapus nih jadi ini kan 12 kalau ini hilang nggak ada 1234 ini juga sama ini kalau kita hilangin jadi dua yang ini kita akan hilangin 122 ini caranya eh dengan masih di komponen edge kita pilih selection tool ini dan kita select dan disini ada di eh edit mesh kemudian delete edge vertex atau ctrl delete juga bisa jadi disini segitiga nah apa-apa satu dua tiga itu biarkan aja ya saya biarkan aja karena sini ada di segi lima jadinya itu bisa kita perbaiki tapi biarkan aja karena kalau segitiga itu biasanya tidak akan ada terlalu banyak masalah segi lima yang bahaya jadi segi lima itu nanti bawa ke brush jadi hancur oke jadi kita akan tiga nah ketika kita tekan tiga pun tidak ada masalah yang berarti ya jadi segitiga is oke segi empat paling bagus jadi ketika mesh kalian bentuknya segi empat itu jadinya rapih tapi kalau ada segitiga tapi kalau ada segitiga pun masih bisa di kompromis nah jadi setkan satu lagi oke kita akan buat gagangnya nah untuk membuat gagangnya simple sekali kita tinggal klik di kanan sini kemudian kita pilih face yang di atas juga 4 face yang di atas dan kita akan ekstra lagi ctrl E pastikan kita ke world access nah disini kita karena kita pilih atas bawah ya jangan mengklik ini kemudian di ini jadi langsung bawah ya kita akan skill satu ke sumbu Z dulu ke situ baru ke sumbu X jadi tetap dia akan ada pada paralelnya dia di sini oke ke keras fitur lu dan kita akan ambil vertexnya di ujung-ujung ini dan shift kita ambil 4 vertex yang di ujung di atas kita ambil 4 vertex yang di ujung bawah juga kemudian kita tekan R untuk munculin skill tool kita sama kayak tadi di skill dulu ke Z kemudian itu di skill lagi ke X sehingga teman-teman bisa lihat disini bentuknya dia menyerupai oval itu yang kita mau jadi nanti ini akan kita extrude menjadi gagangnya yang bentuknya oval kan oke jadi untuk extrude nya pertama saya akan ini saya akan extrude lagi tapi ini satu-satu juga boleh kita ambil yang di atas dulu kita ambil yang di atas kita ambil yang di atas kita ambil yang di atas pastikan yang kita mau aja yang kena kita ambil yang di atas oke setelah itu ini kok saya curiga ya nah ini ini yang di atas oke kita extrude ctrl A kita masuk ke world axis dan kita klik satu boxnya kita kecilin lebih sedikit kemudian kita turunin kita turunin seperti itu kemudian kita ctrl A lagi boleh axis lagi dan kita naik oke kemudian ctrl A lagi atau G boleh aja sama bisa terakhir oke kita kecilin kemudian kita naik atas kemudian dr ketahui perangkac lihat lebih kemudian ketahui dari situ bawahnya sekarang saya akan bunyi kemudian kemudian ctrl-A kemudian ctrl-A pastikan nanti ini gampang kita akses karena ini bakalan kita putus nanti jadi ketika kita proses unwrap nanti ini akan kita potong jadi pastikan aja itu gampang di akses kemudian tekan G dan kita extrude lagi dikit kemudian sekarang baru kita akan tekan G lagi kemudian kemudian kita akan G lagi kemudian kita lakukan sedikit level di bawahnya dan kemudian nah disini bisa dilihat bagian sini sebaran meshnya itu cukup merata ya jadi kalau ini segini ukuran segi empatnya ini yang melebar tapi gak terlalu jauh bedanya melebar lebih dikit aja nah sebaiknya seperti itu ya jadi kalau kita mau membuat model low poly nanti akan kita bawa ke Zebra jelas buat di detailing gitu sebaran meshnya itu sedapat mungkin dibuat merata jadi kayak gini nih kalau misalnya seperti ini ini gapnya antara ini dengan ini kan jauh banget nih jadi nanti ketika kita smooth di Zebra dan kita buat detailnya itu detailnya gak bakalan mau terlalu bagus itu karena ini antara edge yang ini dengan ini jaraknya terlalu jauh kalau segini masih oke nah jadi solusinya disini kita akan membuat beberapa kali ini edge loop jadi kita akan masukkan edge loop set edge loop kemudian kita masukkan sini nah jaraknya gak harus persis banget sih ini kita kira-kira aja jadi sebaran meshnya biar agak merata gitu nah ini juga berguna untuk membuat bentuknya ini tidak beraturan jadi kalau kayu kayak gini apalagi nanti kita akan buat kayak kayu tua gitu jadi gak mungkin dia lurus banget nah jadi kita ambil peteksnya klik kanan teks nah kita bisa mainin nih sekarang dibawah jika 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 lalu jika 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 menambahkan jika ini misalnya bisa jadi ini kita mencet lagi mencet aja mencet, bisa tambahin disini agar dia merata sebarannya nah seperti itu oke jadi kita sudah punya model kepaknya dan disini kepaknya ini saya akan balikin ke objek mode saya seleksi tool dan klikkan n objek mode dan saya akan taruh dia di atas grid nah biar dia tepat ada di atas grid ya dengan keadaan di objek mode saya tekan huruf D pada keyboard jadi kita mau pindahin pivotnya ke bagian bawah dari si kapak ini secondary nah ini berubah nih kemudian saya klik panah yang warna hijau kemudian saya zoom ke sini, vertexnya saya mau snap disini saya tahan huruf V pada keyboard kemudian saya klik tengah rumah saya kemudian saya geser sedikit tuh jadi pivotnya sudah langsung snap di vertex yang kita dulu tadi disitu buat kembaliin lagi tekan D nah jadi sekarang kalau kita rotate atau apa dia porosnya udah disana nah kemudian ini kan saya snap disini di grid nah jadi tekan W lagi tekan W lagi kemudian untuk snap di grid itu se dekatnya X kemudian saya bawa turun tekan nah itu udah snap di bawah jadi nanti kalau ada bawahnya ada ground kemudian ada shadow nya dan pas disitu oke nah jadi modelnya kita udah jadi cuman disini kita lihat disini di channel box terus ini story nya banyak banget nah ini story ini kadang-kadang berguna tapi biasanya dia buat masalah hati-hati jadi kalau story nya banyak ini sebaiknya dibersihin nah caranya itu kalian klik edit dengan keadaan dari select klik edit kemudian delete by type story nah story nya udah clean udah bersih bisa namakan rokok sekarang kita masuk ke proses UV unwrap jadi ini kita mesti belah jadi UV unwrap itu kayak kalian ngebelah bungkus rokok jadi bungkus rokok sebenarnya dari lembaran aja dan diprint kemudian dilipat-lipat jadi kotak bungkus rokok itu yang simpelnya nah ini pun sama jadi kita reverse proses itu nah yang ini udah menjadi 3D 3 dimensi kita akan belah menjadi 2 dimensi sehingga nanti software ZBrush dan Substance itu tahu tempatin tekstur itu dimana gitu jadi informasi untuk penempatan tekstur itu harus melalui proses ini gitu oke oke langsung saja jadi kalau di 2019 Maya 2019 ini udah udah gampang karena sudah disediakan layout khusus untuk buat UV unwrap jadi teman-teman bisa akses disini Maya Classic disini di workspace ini di klik panahnya kemudian kita pilih UV editing nah jadi bentuk UV dari kapak kita sebenarnya kayak gini kanan dibuatnya dari box kan ini tidak mungkin si brush atau substan itu bisa membuat proyeksi tekstur yang rapi dengan bentuk serini gak mungkin jadi ini mesti di ehm mesti di ini 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 kita ini 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 untuk awal dulu jadi caranya adalah dengan UV toolkit ini aktif jadi kalau kayak saya tadi itu pastikan aja tab ini di pencet kita pilih create dulu kemudian kita pilih planner dan jangan langsung di pencet tapi tahan shift dan klik planner sehingga option nya muncul jadi kalau kalian langsung planner ya belum tentu sama ininya nah dan ini project from nya udah bener X axis karena penampang dari apa saya ini yang lebar ini dia menghadapnya ke sumbu X kok tau pak ini yang merah ini menghadapnya kan bukan yang merah nah berarti itu ke sumbu X jadi saya pilih sumbu X ini bergantung dari project kalian ya jadi kalau menghadapnya ke X bisa E setelah ke Y oke langsung saja project nah dan dia sudah bentuknya menyerupai apa tuh kita klik aja pojokannya kemudian kita bentukin aja biar agak sesuai gitu nah sekarang ini kita potong-potong ya kita pisahin bagian yang kayu dengan yang besi caranya cukup mudah makanya tadi pada saat modeling saya unti-unti agar ini gampang diakses jadi mesti kita pelototin nih hati-hati nah karena tempatnya agak tersembunyi ya kita klik kanan kemudian kita pilih edge dan kita double klik pada edge yang disini double klik kemudian kita buka disini cut and shoe cut and shoe di sebelah kanan nah kita pilih cut karena kita motong nah sekarang bagian gagang dan bagian kapal udah pisah nah caranya tahu kita klik kanan aja disini pilih UV shell nah jadi kalau kita tekan W ini bisa dipisahin nih kayak gitu prosesnya jadi atasnya juga sama kita klik kanan kemudian edge kita edge kemudian pastikan kita double klik pada transisi nah ini nah ini karena dia modelingnya rapih ya loop gampang jadinya jadi tinggal double klik aja udah langsung select loop tapi kalau dia tidak loop ini harus kalian select satu-satu itu agak ribet makanya dari awal itu modelingnya masih rapih nah ini kita cut dan kita pilih UV shell shell nya sudah pisah nah dan sekarang kita akan belah yang bagian gagang nah disini ngebelahnya gimana sekarang sekarang kita akan ambil edge nya yang bagian sini nah sampai bawah jadi saya cukup select satu yang ujungnya kemudian kita mau dia akan ngalir nih bagian ini nge-flow sini jadi saya akan double klik aja nah dia akan nyambung sampai atas dari ujung-ujung kemudian saya akan lanjut kesini saya tahan shift saya lanjut di tiga edge yang disini shift shift saya akan lanjut juga di tiga edge yang disini shift 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 ok setelah itu kita akan cut nah terus gimana kan tidak terjadi apa-apa ya emang sementara tidak terjadi apa-apa jadi kalau ini kita bawa ke UV shell ya nah disini kalau zaman dulu ini mesti di belah secara manual jadi tak tarik satu dan itu belum tentu juga rapi gitu nah kalau sekarang yang di 2019 ini gampang banget jadi ada tools unfold namanya jadi dibuka unfold dan simsalabim kita pencet satu tombol ini aja udah cuman tapi kita harus tentuin dulu potongnya dimana nanti dia ngebelah sendiri kita klik simsalabim abracadabra jadi deh kalau dulu ini mah mesti di kayak main puzzle sekarang gampang sekali nah kemudian ada juga lagi satu namanya optimize kalau kita klik optimize jadi jarak antara per titik UV ini akan dirapihin otomatis oleh si mayanya oke jadi ini kita akan lurusin aja kita klik E kita rotate nah bisa kita rotasi kemudian kita tekan W dan kita singkirkan dulu nah sekarang yang kecil ini yang kecil atas ini ini sebenarnya kayaknya gak perlu di belah lagi udah tinggal di unfold aja ini kita select kemudian kita unfold udah optimize dan kita mungkin gedein nah yang kapak ini yang agak ribet nih sekarang nah ini kapak ini kita perlu agak sabar nih nah jadi disini kita mesti sama dengan gagangnya juga sama jadi kita mesti tentukan bagian-bagian edge mana saja yang perlu dipotong jadi pastikan yang kalian pilih selection dulu sehingga tidak mengganggu manipulatornya itu tidak mengganggu seleksi kita nah yang ini kita select ujung-ujungnya ini 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 nah yang ini dibiarin kemudian kita lanjut ke sini kita lanjut klik kemudian dia lanjutnya ke sini kita lanjut klik dan kita akan lanjutkan untuk yang kecil ini oke ini ini tapi juga sama klik pas patik ke pastikan dia kena oh ya ini ya tepi pastikan dia kena ini juga ona itu sama dia tepi harus pastikan dia kena Kemudian Kita lanjut ke sini Kita akan lanjut Ke ujung yang kecil Ini gak usah Yang perlu kita Select yang ini Sampai kita Menselect Oke Jadi ini mesti agak seliti Kita pastikan Semuanya kena Dan kita tekan Dan Setelah itu Sudah Yang ini dipotong Yang ini dipotong Dan kita Coba unfold Nah Ternyata Tidak sesuai Dengan harapan Jadi kalau misalnya gagal Seperti itu bisa Control Z Atau Kalau mau gampangnya Pilih aja face-nya Seperti ini Habis itu Di projection lagi Planar lagi Jadi dia akan Reset Dan karena dia gagalnya Gak kena Tadi face-nya Jadi yang kena Hanya mata kapaknya Ini bagian Bagian UV ini Kadang-kadang Bisa cepat Kadang-kadang Juga bisa Lama Tergantung dari Ini aja sih Dari Tungkat kompleksitas Objek yang kalian buat Jadi sama Sekarang kita akan Balik lagi Kalau edge Kita pilih Edge-nya Ini kita mau Satu-satu aja deh Biar Aman Ini Kemudian kita Hambil ini Ini Bawah 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 Dan kita akan Potong Setelah itu Kita cut Setelah itu Kita balik Kau unisial Dan kita Hold Nah Disini Ternyata Ada Belum di cut Disini Ambil aja Disini Kita cut Disini Baru Kita bawa Ke Dificial Dan kita Unful Lagi Nah Baru Sekarang Rapi Jadi Kalau Seperti ini Dia Semuanya Sudah Ter Kebuka Dan Kalau Kita Balik Objek Mode Ini Semuanya Sudah Warna Biru Warna Biru Artinya Dia Sudah Bener Uvinya Jadi Kita Akan Uvinya Terapihin Nah Layout Dari Uvinya Harus Ada Pada Kotak Yang Ini Kalau Kita Mau Simpel Jadi Dalam Kotak Pertama Yang Ini Jadi Teruk Sini 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 Jangan Sini 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 folder project itu biar rapi saya memakan kapak oke kemudian untuk bisa dibawa ke ZBrush ini harus diekspor dalam format OBJ tapi mumpung saya ingat sebelumnya, ini kan beda nih antara materialnya gagang dengan mata kapaknya ini besi, ini kayu jadi untuk ngasih tau si Substance Painter nanti bahwa, oh mas ini kayu mas ini mesti kita pesahin dulu materialnya disini gak masalah, mau warna kuning kayak warna ungu, kayak disini, gak masalah yang penting kita ngasih tau dia aja bahwa ini materialnya beda jadi caranya kita tau bahwa ini bagian gagang jadi kita klik kanan kita pilih face kita block facenya jadi kita sudah menselek bagian gagangnya aja nih atas bawah nah, kemudian pada layar perspektif disini kita klik kanan kita pilih assign new material nah, disini kita pilih lambert oke dan disini karena sudah banyak lagi ada tip-tip macam storynya juga banyak biasanya kalau material ada disini nah, ini nih lambert 2 ini kita namakan kayu kemudian warnanya terserah warna pakai kita klik aja warna itu misalnya warna warna hijau disini aja tuh kemudian kita klik kanan disini juga kita pilih face ya kita pilih itu kemudian kita akan sama ya ya, pastikan yang terselek hanya bagian mata kapaknya aja shell face-nya kemudian klik kanan kita pilih assign new material dan kita pilih lambert ini apa aja boleh sih nah, ini saya namakan besi nah, ini dilembrat 3SG ini juga bisa namakan besi oke ini warnanya diganti apa aja ini serah kemudian baru kita akan export nanti yang pasti saya balikin lagi dan seperti teman-teman lihat disini dia sudah banyak ada story tadi kita clean up kita siap lagi edit delete white tab seperti clean dan kapak ini kita siap lagi ctrl-s ya jadi ya sudah save dan untuk membuat dia menjadi format OBJ kita klik klik disini kemudian kita pilih file ya export selection dan pilih OBJ export nah nah kadang-kadang ini kadang-kadang bagi yang baru install terutama itu OBJ export nya tidak ada pilihannya jadi bingung itu bisa teman-teman cari disini solusinya di Windows setting preference kemudian kemudian ada plugin manager nah disana di scroll kebawah bakalan ada pilihan OBJ export ini dicetangin dua-duanya loaded auto load kemudian close terus jadi itu sudah ada pilihan nah ini langsung saja saya export selection OBJ saya namakan kapak low poly karena ini versi polygon yang dikit yang ringan low poly kemudian saya export selection oke dan bagian kita dimana sudah selesai dan sekarang kita akan lanjut ke ZBrush ya baik sekarang kita sudah ada di software ZBrush ini tampilannya sekarang kita tinggal import file OBJ yang tadi kita buat di Maya import dan kita pilih saya taruhnya di desktop desktop kemudian link dan saya taruhnya di scene kapak low poly kemudian kita open ZBrush nah kok nak muncul ya ini kita mesti kita klik dan drag dulu sehingga dia muncul dan jangan langsung di klik di luar ya klik edit dulu sehingga kalau kita klik edit dia sudah berupa 3 dimensi nah navigasi layarnya bisa digunakan frame ini untuk full screen kemudian kalau klik klik aja di luar dia akan rotate layar klik di luar kemudian kalau mau pen atau zoom bisa pakai ini boleh move klik di situ atau zoom atau bisa tahan alt klik kiri disini bisa do pen kemudian lepas altnya dia akan zoom oke jadi itu kira-kira navigasi layar nah sekarang kita akan lakukan operasi sederhana aja disini jadi pertama saya akan ganti materialnya dari matcap yang plastik jadi material yang putih oke kemudian disini geometrinya saya akan divide ini kayak smooth dimana saya akan smooth sampai levelnya disini kelihatan saya sampai level 5 cukup kemudian saya sekarang akan mulai ini saya akan mulai membuat garis-garis kayu disini serat-serat kayu nah itu bisa saya gunakan standard brush disini ini jenis brush banyak kita nanti coba gunakan yang perlu kemudian stroke ini saya gunakan freehand dan saya gunakan alpha yang serat kayu nah ini saya gunakan pen tablet lihat ya ini pressure nya disini juga akan kerasa nah itu jadi keras banget disini intensitasnya kita bisa turunin kalau keras gitu gimana gitu dan si add ganti jadi sub kalau add itu dia muncul kalau sub dia kayak masuk gitu nah jadi subtle efeknya udah kita mulai mikir dah sehingga dia akan jadi kayak serak kayu oke atau kalau teman-teman mau kanan kirinya simetris ini kan dia kanan kirinya kesumbuh X saya tekan X jadi kalau saya brush disini sebelahnya akan ngikut tinggal di pucak-pucak yang sebelah kanan sebelah kirinya akan ikut oke ya ikut bagian ini saya percepat aja biar enggak lama karena tulisnya ya kan udah tahu maksud ini oke ini lezimuasnya nyala jadi saya matikan dulu biar dia lebih cepat stroke kemudian disini ada lezimuas lezimuasnya tak matikan oke jadi saya frame dan sekarang untuk mata kapaknya saya akan detail disini saya akan pergunakan brushnya yang namanya disini flatten saya tekan F nah disini akan ada flatten brush ini gunanya buat kayak ngeratain aja ini saya draw size saya kecilin atau bisa tahan spasi bisa diakses disini kemudian saya tambahkan supaya retak retak itu bisa menggunakan yang namanya dam standar jadi set drop D disini ada namanya dam standar jadi draw size saya kecilin mungkin dan saya tekan X agar mati ini simetrinya biar mati biar tidak simetris nah ini mungkin saya divide lagi sekali biar dia detail disini tahan shift buat ngalusin baik jadi kira-kira seritu detailnya jadi kalau kalian buat yang beneran ya saya sarankan take your time jadi jangan terlalu buru-buru kalau ini biar tidak terlalu lama tutorialnya jadi saya akan cukupkan dulu sampai disitu nah sekarang yang kita lakukan adalah menyimpan ini yang high poly ini dalam format obj ini yang tadinya dia ini kalau saya balikin lagi ke satu kalau saya hover mouse-nya disini kita bisa lihat disana polygonnya hanya 292 polygon tapi ketika kita bawa ke 7 ini sudah masuk ke 1.191.000 polygon jadi sudah jutaan polygonnya ini pastinya akan lebih berat kalau langsung di import ini tapi ini nanti akan menjadi kayak back mask istilahnya jadi ini hanya sebagai mapping saja nanti jadi yang kita pakai tetap yang low poly tadi tetap dengan kualitas detail seperti ini keren nya itu nah jadi kalau kita sudah selesai untuk mengedit ini sudah selesai kasih detail ceritanya kemudian kita klik export export kita namakan dia kapak high poly oke kemudian kita save tunggu dulu tidak perlu beberapa saat karena ini memang lumayan sudah berat sudah sejutaan lebih telegon ya dulu ya kita berapa menit writing obj pastikan semuanya sudah done prosesnya dan ini kita bisa save sekarang jadi kalau nge-save projectnya zibras itu jangan dari dokumen karena itu jadinya gambar dua dimensi nanti nge-save disini file kemudian di cps dengan format zpr nge-save kemudian save dan zibrasnya sekarang bisa kita close kita akan masuk ke substance oke baik sekarang kita sudah ada di software substance painter jadi sekarang kita akan buat file baru dulu kemudian kita pilih template nya disini pbr metallic roughness kalau logarithmic kemudian normal map format nya pakai opengl aja karena saya menggunakan grafik card mitx jadi bisa begitu kemudian resolusi dokumen nya kita naik n aja jadi 2K oke semakin gede resolusi dokumen nya semakin bagus semakin rajam cuman ya semakin berat nanti dan kita akan pilih mesh select kita pilih yang low poly pastinya dan kemudian kita oke dan ini navigasi layar perspektif nya sama kayak maya ya jadi tangan alt kiri dia muter klik kanan dia ngezoom klik tengah pan sama kayak maya nah kemudian disini kita tinggal apply material disini oh ini kayunya saya lupa namain jadi lambat 2SG besinya udah bener nah jadi kita sekarang masuk ke bagian bawah ini ada namanya smart material dimana eh di eh 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 substance sorry eh kita tinggal masukin itu aja nanti tapi sebelum kita masukkan material kita mesti bake dulu yang high poly itu biar dia diproyeksikan kesini oke caranya disini ada namanya texture set settings itu di klik itu kemudian size nya di 3 jadi 2 oke ini oke kemudian disini kita pilih eh big mesh map ya jadi mesh nya yang high poly itu masukkan disini big mesh map oke nah yang kita mau ingin masukkan adalah normal map id ini gak perlu menu kursian selam macam oke kemudian kita pilih yang high poly itu dengan mengklik icon yang ini kita pilih kapak high poly dan kita open dan kita pilih big besi mesh big all texture set boleh juga tekstur set semuanya kita akan spread dan tunggulah beberapa saat lagi ini bervariasi ya waktunya mungkin antara 5 sampai 7 menit gantung dari tingkat detail objek kita oh ya ini sudah selesai dan kalau kita zoom semua yang kita tadi sculpting di Zibra sudah terproyeksi ke sini cuman ini low poly jadi objek yang kita punya ini yang versi low poly tapi detailnya akan diproyeksikan ke sini itu kerennya jadi nanti ketika dibawa ke kemudian dijadikan prop game tetap ringan oke sekarang baru kita masukkan material yang kerennya ini nah jadi kita pilih smart material di bawah kemudian kita scroll kebawah disini ini ini ada wood beach fin nah ini kita pilih yang itu kita tinggal tarik saja ke bagian kayunya tuh lihat poligon jauh ini jauh jauh jadi ini udah langsung diproyeksikan seperti ini nah kalau kita mau wah saya maunya biar kayunya agak kotor-kotor nah ini ada layernya nih sama kayak photoshop nah jadi kalau saya mau agak kotor ini ada dust ini ada kayak debu-debu gitu tinggal cemplungin aja klik kiri drag ke bagian kayunya tuh dan ini pun kita masih bisa atur nanti oke nah itu yang gampang gak gitu dulu ini juga sama saya akan masukkan still dark stain langsung deh jadi gini nah bagian yang tajamnya itu kan biasanya warnanya putih ini bisa kita masukkan layer baru yang still bright mungkin atau still yang ini nah still yang ini dia lebih cemplungin nah tapi kan kena semuanya nah ini ada triknya jadi kita mau bagian sini aja yang kena pengaruhnya jadi di layer ini yang otomatis muncul ketika kita drag ini di layer still ini kita klik kanan kemudian kita pilih add black mask jadi dia akan dimasukkan kayak masking warna hitam sehingga semuanya kena nah sekarang kita pilih brush sini ada macam-macam brush nah warna masking hitam ini kita akan brush dengan warna putih sehingga kita bisa munculin material yang tadi itu di area-area yang kita mau jadi misalnya saya masukkan apa saya gunakan pen tablet jadi saya bisa kayak gini kan keren dong keren banget jadi kemudian saya akan yang ini jadi bagian sini udah habis di asah atau kita bisa gunakan brush brush yang yang lain bisa bisa diselect smooth mungkin seperti itu oke kalau pakai mouse juga enggak apa sih bisa ngasih layarnya benar nah begini oke jadi istri itu dan kita juga bisa masukkan material standar ya jadi kayak disini ada material biasa bukan smart material tapi kita bisa atur menggunakan masking itu juga eh misalnya apa ya karat ya rust fine ini kita masukkan ke sini jadi jadi karatan semua jangan dan kita bisa klik kanan sini kita kasih black mesh atau kita juga bisa ngasih blending mode keren juga ini keren banget kayak photoshop tapi ini 3D jadi ini normalnya kita ganti jadi apa jadi multiply bisa jadi bagian sini yang karat dan ini kita bisa masking sekarang add black mesh kemudian kita atur deh karatnya dimana tuh jadi yang muncul karatnya cuma disitu doang iya benar jadi ini saya pokok nah jadi bisa dilihat disana bagian-bagian yang saya brush akan terlihat lebih motor itu ini jangan dimultiply normal biar lebih jelas seperti itu oke jadi bagian-bagian yang saya brush akan dilihat kotor terus gantungkan sini karatan pernah di terus sama yang punya oke seperti itu oke nah nah begitu juga dengan yang kayu jadi kalau kita klik yang material set kayunya kemudian kita bisa tambahkan apa ya misalnya disini eh betul-betul terus material ini kita tambahkan jadinya kotor semua nih Nah jadi tinggal atur aja bagian mana yang kotor bagian mana yang enggak kita klik kanan aja disini untuk di kanan head back mesh and then di satuin deh bagian mana ya kita mau potong-potong kita tinggal gunakan aja kosong-kosong Oke ya jadi teman-teman bisa lihat caranya sangat mudah dan menyenangkan Hai nah dan ini kita bisa render disini nah tentunya ini rendernya cuma preview jadi kalau mau dibawa eh dibuat production ya harus dibawa ke banyak tuh dibawa ke ehm software game engine atau apa untuk produk akhirnya dan produk akhirnya untuk si di substance mental ini biasanya dalam bentuk mapping atau eh apa namanya eh image gambar gitu jadi ada normal map pada diffuse ada specular nanti mungkin di tutorial lebih advance kita akan bahas nah jadi jadi untuk render di sini kita bisa klik di sini ya gambar kamera ini nah di sini teman-teman bisa mengatur juga pemandangannya tuh background ini diganti disini bisa jadi panorama kita bisa ganti pakai ini kemudian untuk settingannya bisa diatur disini nah kemudian ini bisa diaktifkan post-effect ini saya nyalain kemudian anti-aliasing saya nyalain biar lebih halus kemudian kalau kurusnya nggak usah kalau mau ini fokus belakangnya ngeblur gitu bisa ini dog nyalain aperturnya digediin tuh bisa di sini jadi belakangnya kalau misalnya dia ada cahaya lebih ada pendarangnya gitu nah teng-teng dia sudah menjadi kutu realistik nah seperti itu oke eh jadi eh untuk materi kali ini saya kira seperti itu saya sudah belajar membuat modeling yang sederhana ya sebuah kepak ini dari Maya kemudian kita unwrap di Maya dan kita detailing atau kita buat scouting nya di ZBrush dan kita buat tekstur dan render di Substance Painter silahkan teman-teman mencoba dan semoga tutorial kali ini bermanfaat untuk kita semua dan sampai jumpa pada materi berikutnya salam kreatif terima kasih